Oke, karena sudah di meja makan, silahkan udah boleh pulang Kita mau dengiler, suruh pulang Tuhan rumah ini kayaknya ngajak bertambah atau ngajak berantem nih Apakah asisten tim yang meninggalkan Lesnar tak akan menyesal pada akhirnya? Ya, memiliki bos yang baik Yang membaur menganggap mereka adalah sama ketika ada di rumah Profesional, pekerjaan dan selalu ada bonus-bonus tiap ada event apa saja Tentu hal tersebut mencuri menjadi perhatian bagi kita sekalian Saking baiknya, makanya Alesti pernah menyampaikan bahwa sekadang Bilar bisa dimanfaatkan oleh sahabat dan yang lain Dua 300, bola agak 4, 100, 300, 600, eh 500, ya 500 dulu, 350, sejuta Bagas sendiri merupakan sosok yang akan berbahagia dan beruntung guys Menemukan bos seperti Lesti dan Bilar Ya, dia memang sudah ditakdirkan akan menemani Lesti dan Bilar untuk selamanya Usia muda akan menjadikan dia lebih bisa menyesuaikan dengan Lesnar Ini soalnya makanan bukan buat dimakan, buat dihirup doang Jalanan hidupnya Bang Aji sama Tete Terus abis itu kita main game Terima kasih banyak Bagas sendiri tentunya sudah mulai menyesuaikan dengan keadaan si bos Dan Ari Lobster selalu memberikan arahan kepada dia Sebagaimana pada live kemarin kita tahu bahwa Bagas selalu siaga Ya, berbeda nasib dengan Adlin Rambe yang sekarang memang sudah mandiri keputusan dia untuk hengkang Dari tim Lesnar tentunya untuk tidak terikat dengan siapa saja Pekerja DPS Low, DPS Glow, dia hanya sebagai BA Tentu selain BA ada tawaran-tawaran tertentu yang membuat dia hengkang Dan akhirnya digantikan oleh Bagas Bagas kini sudah bisa menyesuaikan diri dan bekerja dengan sepenuh hati dengan bimbingan Bang Boril Begitupun Lesti dan Bilar sudah bisa menerima Bagas Dengan dia yang masih muda dan terus mau belajar tentang menjadi asisten yang baik So kita harapkan dia tidak meniru DJ Atlin Yang sudah sukses banyak endorse Akhirnya lebih memilih hengkang dan memulai karir sendiri Artinya Atlin sebagai anak rantau Medan Sebagai status yang ia sampaikan di Instagramnya Itu mengejauh antahkan bahwa dia akan siap berjuang menjadi anak rantau Mengikuti DJ Rizky Bilar tentunya guys Ya, kita doakan saja Semoga dia juga bisa sukses Sesukses Rizky Bilar Namun berbeda tentunya dengan Bilar Bahwa Bilar disampingnya adalah wanita hebat Multitalentive dan karirnya cemelang Yakni Lesti Kejora Sedangkan Atlin harus memulai dari awal Walau dia sudah mendapatkan training dari Rizky Bilar maupun Ariel Lobster Tentu dengan bersamanya, berkumpulnya dia Dengan orang-orang Sahabat yang notabene adalah sahabat Rizky Bilar Yang ada di PSGlow Tentu dia akan membuka lembaran-lembaran baru Untuk tepat tanggap dan belajar Kita doakan saja semoga siapapun yang hengkang juga mendapatkan rezeki yang melimpa Tapi tak lupa, kita selalu mendoakan Leslar untuk selalu mendapatkan rezeki yang melimpah ruang Ya, tentu itulah harapan kita Dan so, mulai sekarang Marilah kita saling menjaga dan saling mendoakan satu sama lain Biarlah yang lalu, biarlah berlalu Marilah tetap masa depan yang indah Tentu seperti itu Walaupun kita tahu bahwa Rizky Bilar sendiri dari intonasi saat ngomong santai dengan Roy Roy Ricardo Nampaknya ia sedikit ada rasa sedih ketika ditinggal oleh sahabat-sahabatnya Kita masih menunggu bagaimana kisah selanjutnya dengan Valdi Akbar Yang katanya rumornya bahwa hari ini Ya sebenarnya sudah out dari tim Leslar Tetapi di Instagramnya masih memasang dia sebagai director Dari Leslar Entertainment Jadi kita masih menunggu kabar terbaru Apakah hal tersebut adalah sebuah bagian Step by step yang dilakukan oleh Valdi Sehingga akhirnya ia pun akan out dan hanggang dari Leslar Atau ia akan tetap dengan pertimbangan Banyak pertimbangan tentunya guys Ya itulah yang kita bisa sampaikan Bentar kalian sila ini berbagai komentar terkait memang baiknya Rizky Bilar Dan ya dia selalu baik pada siapa termasuk pada tamu-tamunya Bentar kalian komentar bagaimana kira-kira menurut kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terbaru update Tentang selebriti tanah air dan manca negara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru Tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye